Dulu disini sempit, dua lajur sekarang menjadi lima lajur, luar biasa. Batam semakin hari semakin bagus. Kota Batam terlihat ya sangat padat dan ramai arus-arus lintas pulau kecil yang sangat cepat berkembang. Kota Batam. Dan setiap weekend ya banyak para usatawan-usatawan luar negeri yang berkunjung ke kota Batam untuk menikmati panorama Batam maupun yang ingin kuliner ataupun berwisata alam seperti resort, pantai juga berbelanja ataupun banyak juga turis-turis yang ke kota Batam ingin menjadikan tubuh seperti masas ya, sepa masas. Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku, Rodeh Harif Lok Taram Taram. Oke, dalam video kali ini aku tepat berada di depan Mega Mall, sahabatku. Salah satu mall yang ada di daerah Batam Center. Dan kali ini aku akan menyusuri jalur yang ada di kota Batam. Yaitu tepatnya dari daerah Mega Mall menyeduh ke Simpang Panbil. Jadi seperti apa kondisi kota Batam terkini, tonton terus video sampai akhir. Dan buat sahabat-sahabatku yang baru menonton, jangan lupa buruan di like, komen, subscribe yang sudah bergabung. Terima kasih, thank you pengennya di channel ini karena akan menjadikan sekitar kota Batam terkini. Oke, yuk tonton videonya sampai akhir, let's go. Oke, sahabatku ini tepat berada di seberang Pelabuhan Ferry International Batam Center ya. Kesana itu Pelabuhan Ferry International Batam Center yang menuju ke Singapura dan Malaysia. Dan ini seperti ini arus hau lintas yang ada di daerah Batam Center ya. Dan itu terlihat haris hotel. Bedum-bedum pencakar langit yang ada di kota Batam. Udah Batam dan macam kayak Singapura ya. Dan ini arus hau lintasnya begitu rana yang padat juga lancar pastinya. Oke, yuk kita langsung menuju ke daerah Simpang Panbil ataupun Panbil Mall ya. Jadi seperti apa kondisinya, yuk omong-omong videonya sampai akhir, yuk. Oke, sahabatku ini kita dari Batam Center ya. Ini pas depan alun-alun. Alun-alun Batam Center. Jadi kita akan menuju ke daerah Panbil Mall. Jadi seperti apa kondisinya, teman-teman terus sampai akhir. Dan ini terlihat masih ramai ya, sahabatku ya. Ini tepat di seberang pintu barat alun-alun Angkuputri, kota Batam. Jadi seperti ini kondisinya, sahabatku ramai tuh. Banyak aktivitas yang ada di daerah Angkuputri. Setiap weekendnya. Dan hari ini kita melihat arus hau lintas begitu ramai dan lancar ya. Dan ini tepat berada di Lampung Merah, Simpang, Masjid Raya, Batam Center ya. Nah, kita lihat arus begitu ramai, lancar dan pastinya jalur di sepanjang dari Batam Center menuju ke arah Simpang Kara maupun Simpang Franky, juga Simpang Keprimol. Sangat bagus, sangat lebar terlihat di depan kita ya. Di mana pemerintah kota Batam juga gencar-gencarnya membangun infrastruktur yang ada di kota Batam. Jadi dapat kita saksikan bersama, dapat kita lihat di depan. Jalurnya sangat lebar. Ini belum dikasih pembatasan teman-teman ke dalam ya, garis-garis putihnya. Jadi bisa menjadi empat lajur di sepanjang jalur ini ya. Jadi sangat membuat nyaman para pengendara yang melalui jalur ini terlihat. Dan bangunan-bangunan gedung ataupun ruko-ruko juga kita dapat saksikan di samping kiri kita nih. Batam terus membangun ya. Batam terus membangun baik itu ruko, tempat perkantoran, pertokohan, juga infrastruktur jalan ya sahabat. Ini tepat berada di depan kampus politeknik negeri Batam ya. Dan juga di seberang tuh ada gedung pencakar langit Paul Habibie yang begitu indah menjulang tinggi. Indah Batam gak layaknya luar negeri nih sahabat gue. Apalagi pas langsung berbatasan dengan Singapura ya. Dan juga Malaysia. Nah, sangat lebar jalurnya sahabat gue. Dan semoga, nih terlihat di samping kanan jalan tuh ya, gedung Paul Habibie. Dan pastinya semoga video-video ini ya dapat mengobati rasa rindu, rasa kangen buat sahabat-sahabat gue. Mungkin yang dulu pernah tinggal di kota Batam. Namun sekarang di luar kota, yang kangen dengan kota Batam atau suasana kota Batam seperti ini ya. Mungkin dulu pernah melalui jalur ini. Sekarang seperti ini. Lebar jalurnya sahabat gue sekarang. Dan ini kita berada di Simpang Frankie Batam Center ya. Jadi yang ke kiri bisa ke daerah Simkom. Dan kita lurus menuju Simpang Kara Industri. Jadi seperti ini, kita lihat bersama jalurnya. Sangat lebar banget sahabat gue. Satu, dua, tiga, empat, lima, lancur. Batam memang best. Batam memang jalurnya keren-keren. Ya ini kayak bukan jalan. Jalan, tapi lapangan ya sahabat gue. Ini tempat di seberang kawasan kamu industri Batam Center ya. Tapi ini seperti ini, kondisinya. Arus awal lintas juga terpantau rame lancar ya. Dengan kondisi jalan yang seperti ini sangat nyaman dilalui. Dan kita doakan terus pemerintah kota Batam, kita dukung agar terus memperbaiki praksinya-praksinya di kota Batam. Apalagi Batam ya. Yang bisa dibinduki kota industri. Yang langsung berbatasan negara-negara. Tetangga Singapura, Malaysia. Pastinya banyak para investor luar negeri yang menerapkan modalnya di kota Batam. Nah ini kita berada di Simpang Kara. Simpang Kara ya, yang ke kiri bisa ke Dutamas. Lebih ada Malaka, yang kanan bisa. Jangan lupa agar ke penanggret mas. Yang dalam bawah ini. Ini jalur dari Simpang Kara menuju Simpang ke Primor. Terpantau sangat ramai jalur. Karena emang jalur ini jalur padat ya. Bisa menuju ke daerah Muka Kuning. Bisa ke Tanjung Muncang. Dan ini. Jalurnya sangat padat. Sangat lapang banget sahabatku. Inilah kota Batam bergini ya. Dulu di sini sempit. Dua lajur sekarang menjadi lima lajur. Luar biasa. Batam semakin hari semakin bagus. Terus berkembang. Dengan slogan Kota Baru. Nah ini Simpang ke Primor ya. Jadi yang ke kiri bisa ke arah bandara. Yang lurus kita mau lurus ke arah Muka Kuning. Nah ini kota Batam. Terlihat ya sangat padat. Dan ramai arus-arul lintas. Pulau kecil yang sangat cepat berkembang. Kota Batam. Dan setiap weekend ya. Banyak para usatawan-usatawan luar negeri yang berkunjung ke kota Batam. Untuk menikmati panorama Batam. Maupun yang ingin kuliner. Ataupun berwisata alam seperti resort. Pantai juga berbelanja. Atau itu banyak juga turis-turis yang di kota Batam ingin manjakan tubuh seperti masas ya. Sepah, masas. Dan berbelanja juga. Karena memang pastinya untuk berbelanja Batam mungkin lebih murah daripada negeri Singapura ataupun Malaysia ya. Jadi banyak usatawan dari Singapura yang terkadang selain ingin jalan-jalan menikmati usata kota Batam juga banyak juga yang berbelanja ya sahabat gue. Dan mohon maaf ya kalau memang videonya nanti agak goyang-goyang. Karena memang tripodnya ini agak sedikit longgar sahabat gue. Nah, jalur ini juga jalur yang bisa menunjuk ke kawasan industri Muka Kuning. Salah satu kawasan industri terbesar di kota Batam. Yaitu Batam Indu Muka Kuning. Di Buan, para pekerja beraktifitas di dalam kawasan tersebut. Nah, ini kalau jalur dari Simpang Kayak Primor menuju Simpang Pandil. Masih belum ada pembangunan. Masih dua lajur ya. Belum dilebarkan jalurnya. Masih dua lajur. Masih dua lajur sahabat. Tapi pasti ke depan akan dibuat, pastinya ya, diperlebar agar semakin nyaman. Karena saat pagi maupun sore hari, jalur ini kalau hari-hari kerja sangat-sangat padat. Sangat-sangat padat. Karena para pekerja yang ingin berangkat maupun pulang melalui jalur ini ya. Ini jalur dari Simpang Kayak Primor menuju Simpang Pandil. Nah, seperti ini kondisi harus lintas di kota Batam. Jadi mungkin banyak sahabat-sahabat Youtube di luar sana yang penasaran dengan kondisi jalur dari kota Batam. Bisa ya melihat vlog-vlog ini. Karena memang sejatinya vlog ini entah sekitar kota Batam maupun aktivitas lainnya. Dan juga hiburan ataupun konten-konten lainnya. Nah, yang pasti sering kita upload suasana ataupun kondisi jalur jalan-jalan yang ada di kota Batam. Biar sahabat-sahabat Youtube di luar sana enggak penasaran nih. Ataupun bisa juga sahabat-sahabat yang rindu dengan kota Batam. Kita sajikan video-video yang sering kita ekspor dari kota Batam. Ini pas di segerang kawasan Pandil. Industri ya. Dan cuaca hari ini cukup nyaman ya. Tidak terlalu panas juga tidak terlu... tidak hujan maksudnya. Masih asyaw untuk dinikmati saat terjalanan. Oke, sahabatku. Ini kita berada di seberang ataupun depan kawasan Pandil Industri. Nah, itu kita mau sampai di Simpang Pandil Mall. Jadi yang kekiri itu bisa ke Piyayu, yang lurus itu bisa ke Tanjung Noncang, bisa ke Jembatan Barelang. Dan kali ini kita sampai di Simpang Pandil Mall. Jadi buat sahabat-sahabatku, terima kasih yang sudah menonton video ini. Mantengin terus channel ini. Bagi yang bergabung-gabung, jangan lupa bergabung di like, komen, dan subscribe. Kita sudah bergabung, saya akan terima kasih. Thank you, terima kasih. Selamat beraktifitas, salam sehat dan selalu ya. Siu NBB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, ini pasti... Nah, sahabatku, dulu Taman Seribu Jandi ya. Sekarang jadi tempat... Tempatan Penyeberangan yang ada di depan Plaza Batamindo. Nah, ini kondisi terkini yang ada di kawasan... Wakuning Batamindo ya, sahabatku ya.